ada satu menu yang membuat kita sedikit bertanya-tanya daging bakar harimau menangis enak ya kayaknya sih gimmick nih gak mungkin kan harimau asli ya kita boleh coba sih ini dia menu yang tadi gue pesen daging bakar harimau menangis nah kalau kalian kipoh nih wajib untuk hair chest trail ada banyak tempat gudung-gudung bersejarah yang bisa kalian kunjungi disini untuk sobat pejalan yang sudah menonton video ini dukung channel kami dengan klik tombol subscribe klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru klik like komen dan di share ke teman-teman atau keluarga ya kalau kalian ke Ipoh ini bisa ke beberapa jalan yang historis seperti Haliland nah disini banyak juga kafe-kafe yang bisa kalian coba ayo kita menjelajah kita kemana? kota tua Ipoh disini nah ini juga ini ada banyak gambar-gambar lucu juga sih dari sini kotanya sebenernya mirip-mirip Georgetown ya dia punya karakter kotanya hampir sama kota tuanya mungkin tipikal kota tua disini kayak gitu ya hampir sama-sama nah kalau kalian sampai menjelajah nih bisa nyoba sepeda Ipoh ini pakai koin kayaknya eh pakai aplikasi ya ini dulu adalah kawasan kota tua yang tadinya mau dihancurin kemudian berhasil direstorasi menjadi unik banget coba kita lihat di dalamnya menjadi salah satu daya tarik kota Ipoh juga namanya jadi Kongheng Square nah kalau kalian ke Ipoh nih wajib untuk hair chest trail ada banyak tempat apa kota kudung-kudung bersejarah yang bisa kalian kunjungi disini nah kebetulan ini kami kunjungan kedua kunjungan pertama dulu sudah menjelajah nah kunjungan kedua lebih ke nostalgi aja sih ngajak ke Evandra untuk main kesini nah ini banyak kerajinan tangannya yang lucu-lucu banget salah satu alternatif untuk keliling Ipoh dan Perak kalian bisa naik Hope and Hope Bus nah ini ada dua rute ya nah ini rutenya nih dari Termina Meru Movie Animation Park kemudian ke Interchange nah ini ada dua rute satu pink satu ungu nah ini beberapa tujuan yang bisa kalian kunjungi nah ini ada Plan B salah satu restoran yang ada di tempat ini tempatnya koji banget banget tempatnya koji banget banget nah kalian lihat deh sisi sini keren banget buat foto nah ini bangunan tuanya tetep dijaga ya ini adalah fisik asli dari bangunan lama kemudian di restorasi menjadi cantik banget oh iya gua pernah nonton juga di salah satu TV ya di lokal TV Malaysia salah satu orang yang bertahan disini ini adalah tukang cukur nah dia salah menjadi bagian untuk merestorasi mengikuti desain restorasi yang diajukan salah satu desainer nah ini nih kedai gunting rambut nah sayangnya sekarang lagi tutup nah ini ada beberapa lorong-lorong yang lucu ini Evandra lagi beli ice cream wah ini ada musangking menyiurkan banget wow beli apa ice cream free topping loh free topping ini rasa apa aja green tea and rainbow wow nah disini ada banyak cafe-cafe lucu juga ini ada yang cafe dengan konsep baca buku nah ini kita pernah makan juga disini 4 tahun lalu dan lihat juga nih bangunan-bangunan kota tua yang keren banget buat di kunjungi nah ini salah satu lorong di Ipoh nah ini salah satu lorong di Ipoh yang bisa kalian kunjungi pokoknya instagramer banget sih buat foto nah ini namanya lazy land jadi banyak butik-butik jadi ada satu tempat lucu namanya Ipoh nah kita disuruh ngintip disini ternyata dibawah tuh good in bed ada tempat rahasia tempat jual buku tempat jual buku gitu di bawah aku juga ke sekolah nanti iya nih ini ada Saso Cafe lucu banget tempatnya tuh wow ini ada cafe konsepnya lucu bekas kedai gunting gitu tapi gak halal karena dia ada koknya iya dia bukan halal iya ini juga ada nah dulu kita mencoba yang ini namanya Warung Cafe nah kalau kita lihat menu nya nih ada ayam penyet pecelele bawal udang kembung dan yang pasti nih halal itulah salah alasan kita kenapa makan disini ada satu menu yang membuat kita tuh sedikit bertanya-tanya daging bakar harimau menangis enak ya kayaknya kayaknya sih gimmick nih gak mungkin kan harimau asli kan kita boleh coba tuh ini kayaknya Thailand Thailand Malaysia ikan bakar oke nanti kita akan coba review kalau kita jadi beli nih nah ini tempatnya ini semi outdoor gitu wah ada harimau disana ayam penyet masih MD oke asik buat nongkrong nih coba jadi ada dua ternyata ini di warung dan disana ayam penyet karena kia pengen penyet jadi kita kesini ini ada juga saizling klepot ada yaki kitchen dan wah asik banget nih oke tadi pesan ayam penyet disini jadi pesannya disini bayarnya disana kayaknya gue pengen nyoba yang itu deh nasi ayam bakar harimau menangis kita cobalah kalau ini Western ada chicken chop ada bolonnya ada semuanya nih lihat menu nya daging bakar harimau menangis ini nih lihat menu nya daging bakar harimau menangis daging bakar harimau menangis ada tak ada 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 satu dengan nasi Oke Oh ini ayam merah Harimau menangis Sebabnya dia ada Satu bahagian lemak yang Susah nak dapat dalam sepulung Oh isi So ada bagian lemak yang susah Didapat Nah itu alasannya Nanti kita try Bayar di sana ya Nah itu alasannya Kenapa namanya Harimau menangis Ini asik buat foto juga Asik ya tempatnya Jadi tadi Kia Pesen ayam penyet Kita bungkus Jadi kalau ada lebih Bisa dibungkus nih Karena ini enak makannya Kadang-kadang gak bisa banyak kan Namanya enak kecil Kalau ini makan apa Gimana tesnya Oh ini anaknya juga mau Oh ini Kalau Kai Tadi kita sempat bikinin Jus Melon Nyom-nyom Dan kalau ini pesanan gue Daging bakar harimau menangis Ini dia menu yang tadi gue pesen Daging bakar harimau menangis Menurut yang tadi kita tanya Ke penjualnya Kenapa namanya harimau menangis Dagingnya ini bagian Yang ada lemaknya Dari sapi Yang susah diambil Jadi untuk ngambilnya itu Sampai hangis-hangis Nama daging harimau menangis ini Mengacu pada bagian daging Yang terletak di bagian celah paha Bagian kaki belakang sapi Atau lembu Kalau di Thailand Dikenal dengan nama Swairohai Sedangkan dalam bahasa Melayu Daging ini dikenal sebagai Daging batang pinang Untuk bahasa universalnya Bagian daging ini dikenal sebagai Sirloin Yang bisa kita jumpai Di trip tip stick Sirloin stick Dan top sirloin fillet Dagingnya ini berlemak Lembut dan juicy banget Ini salah satu bagian terbaik Karena otot di bagian kaki ini Paling kurang bergerak Jadi lebih lembut dan empuk Bagian ini memang paling enak dibakar Penyajian daging harimau menangis ini Umumnya dengan sambal asam manis Thailand Dan bisa dilengkapi dengan Nasi gore mentega Atau kalau di Thailand Disajikan dengan ketan Jadi kesimpulan asal-lusul Nama daging harimau menangis ini Karena bagian daging yang paling enak ini Terletak di celah paha sapi Yang sulit untuk dicapai Oleh mulut harimau Jadi harimau yang tidak bisa memakannya Itu akan menangis Nah jadi ya Kalau kamu ke Malaysia Wajib coba ya Daging harimau menangis ini Kalau kalian ke Ipoh Bisa coba Ini Rojak Ipoh Karimin Udus Yang dari tahun 1918 Posisnya tepat di sebelah Otam Wat Coffee Atau yang gambar Kakek tua dengan Coffee Tuh Ini Terkenal Salah satu tujuan orang datang ke Ipoh Yaitu ada banyak mural yang buat di hunting Buat foto-foto lihat nih di atas Anak kecil dengan kapal terbang Yang terbuat dari kertas Serta kakek tua yang ada di belakang ini Kakek tua Otam Wat Coffee Dan banyak lagi ya Yang di pusat kota Nah lihat Ini dia Otam Wat Coffee Nah ini ada gambar apa ya Nah ini Sama kaya di Peneng ya Jadi banyak mural yang kalian bisa buat hunting foto Nah ini banyak ya Art yang bagus ya Nah ini nih pembedaannya Kalau ada tiga jalan utama sih Yang buat ini Di selusuri Dan dia udah dimaintain bagus sih Jadi secara jalan disini ada tiga jalan sih Yang patut dikunjungi Konkubin line yang kemarin itu Second konkubin sama satu lagi Wifeline Dan banyak juga bangunan tua yang buat bagus Foto-foto ya Nah ini ada masjid jamek Apa masjid kuno gitu Yang juga masuk dalam list bersejarah Sama ini ada Ipoh Clock Tower Banyak yang foto juga disini Jejak warisan Ipoh Heritage Trail Ipoh 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 Wow 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 Terima kasih telah menonton